Pemirsa seorang pria tewas diduga ditikam temannya sendiri. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Dengan kondisi terbuncur kaku, jenazah Muhyiddin dipenuhi luka tusuk di bagian darah. Korban diketahui meninggal dunia, tak jauh dari rumahnya. Yang diduga dibunuh oleh pelaku IM yang tak lain adalah teman korban. Muhyiddin langsung dilarikan ke rumah sakit Bari Palembang, namun nyawa korban tak terselamatkan karena korban kehabisan darah. Hingga kini motif tewasnya Muhyiddin belum diketahui, sementara jenazah korban telah dibawa ke rumah duka untuk dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga.